Halo guys, welcome back to my youtube channel Di konten kali ini lensa film akan ngebahas preview dan spoiler key drama Queen of Tears episode 8 Oke gak usah kelamaan basah-basi langsung aja kita ke pembahasannya Sebelumnya di akhir episode 7 kemarin adegan diakhiri dengan Hei In yang kehilangan ingatannya Sebelumnya Ensong telah mengambil obat Hei In sehingga Hei In tidak meminum obatnya Sepertinya karena hal ini Hei In kehilangan ingatannya Menyadari hal tersebut Hei In sangat sedih dan tidak tahu harus berbuat apa Sepertinya karena hal ini hubungan mereka kembali membaik Kemudian dalam preview episode 8 diperlihatkan sepertinya perlahan-lahan ingatan Hei In mulai kembali Sepertinya Hei In akan memata-matai Hei In secara langsung dengan mengikuti kemanapun Hei In pergi Hei In melihat Hei In berlari mengelilingi lapangan sambil menangis Selanjutnya mengikuti Hyun Woo makan sup di sebuah restoran nenek Sepertinya karena hal ini Hei In menjadi sangat simpati kepada Hyun Woo dan kasihan kepadanya Hei In juga mencoba permainan yang biasa dimainkan oleh Hyun Woo saat ia sedang sedih Dan sepertinya Hei In sangat menikmati permainan itu Di sisi lain sepertinya Eun Song berhasil mempengaruhi kakek Hei In Karena terlihat dalam preview Hyun Woo dipanggil oleh kakek Hei In Kakek Hei In meminta Hyun Woo untuk pergi meninggalkan Hei In dalam tanda kutip Meminta Hyun Woo dan Hei In segera bercerai Tapi kali ini Hyun Woo menolaknya Dia menjawab mana mungkin dia bisa berpisah dari Hei In Sepertinya hal ini terjadi karena pengaruh En Song dan juga ibunya yaitu Sul Hee Sepertinya Bom Ja juga sudah mengetahui rencana dan latar belakang Sul Hee Sehingga kali ini dia sudah tidak sabar lagi Terlihat dia menjambak rambut Sul Hee di depan ayahnya Walaupun demikian tapi tidak ada yang mempercayai perkataan Bom Ja Karenanya Bom Ja dan juga Hyun Woo akan bekerja sama membuat Hei In cemburu kepada Hyun Woo Sehingga mereka tidak akan berpisah Bom Ja menyarankan agar Hyun Woo berpura-pura memiliki wanita simpanan Agar Hei In merasa sangat cemburu dan kesal Tapi sepertinya Hyun Woo menolaknya karena dia takut akan dihabisi oleh Hei In Di sisi lain Hong So Chol akan memberikan kejutan kepada Sang Buah Hati dengan sangat tulus Dan sepertinya karena hal ini Sean Da Ye akan benar-benar jatuh cinta kepadanya Dan ke depannya Sean Da Ye akan menghilangkan niat jahatnya kepada keluarga Hong Dalam preview selanjutnya terlihat Eun Song memakai kalung masa kecil Hei In Sepertinya dia mengambil kalung tersebut di kamar Hei In Dan akan menggunakannya sebagai senjata pamungkas untuk mendapatkan Hei In Sepertinya Eun Song akan memanfaatkan masa lalu Hei In Agar Hei In jatuh ke pelukannya Kali ini Eun Song benar-benar yakin kalau Hei In akan memilihnya Tapi tentunya Hyun Woo tidak akan tinggal diam Dia berkata kepada Eun Song Kalau dia sampai menyakiti Hei In maka Hyun Woo juga akan menyakitinya Nah untuk lanjutannya kita tunggu aja episode berikutnya tayang nanti malam ya guys Makanya biar gak ketinggalan stay tune terus ke channel ini Dengan tekan subscribe, like dan beri masukan di kolom komentar Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan Konten-konten terbaru dari channel ini Terima kasih telah tonton video ini sampai habis Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini Sampai jumpa di konten selanjutnya Bye-bye